Terima kasih. 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 Kita juga sempat naik kepal pesiar Mariner of the Seas juga. Oke. Terakhir kemarin 2016 kita ke Eropa. Oke. Menarik, menarik. Oke. Kalau Cak Rambo pernah kemana Cak Rambo? Aku seluruh dunia. Aku seluruh dunia. Ke mana coba? Aku ke Makau. Oh TKW. Eh TKW ya Pak. Oke dan itu juga diangkat di filmnya ya? Diangkat di filmnya cuma yang ini khusus hanya di Eropa. Karena gak cukup aslinya. Oh oke oke oke. Ceritanya di Eropa ngapain juga ada di film ini? Ada juga di Eropa itu ngapain juga ada. Kita sampai ke Eiffel. Karena disitu memang hampir di semua dream book kita. Kita pernah masang impian ke Eropa. Iya. Itu kayaknya salah satu negara yang semua orang pengen bisa kesana gitu ya. Berarti ada scenes yang waktu dimenang ke Eiffel? Ada juga gitu. Mundur cantik-mundur cantik gak? Hah? Maju mundur-maju mundur. Nanti dong nanti di filmnya ya. Nanti di filmnya gak boleh. Nanti kebongkar semua. Nanti kebongkar semua. Lagi itu maju. Maju mundur-maju mundur cantik. Follownya sehari ini sih. Follownya yang lain dong. Follow banyak dong. Nah tapi sebenernya nih ya kalau misalnya film ini kan tujuannya untuk bisa membakar semangat gitu ya. Agar mungkin juga teman-teman kita di luar sana yang tidak seberuntung orang-orang yang lain. Tidak kehilangan semangatnya untuk terus menggapai mimpi gitu ya. Karena memang ya kalau misalnya ya kita lihat sekarang namanya anak sekolah. Sekolah dengan biaya yang sangat mahal gitu ya. Terus juga dalam keseharian mungkin kita bisa mendapatkan semuanya kalau kita punya uang yang cukup dan lain sebagainya. Ternyata itu juga terpatahkan begitu ya dengan adanya SPI ini. Begitu juga Iqbal juga yang masih bersekolah di sana semoga juga bisa-bisa menggapai impiannya sama dengan kakak-kakaknya begitu ya. Dan juga semoga ini juga kan katanya kemarin sempat ada film yang pertama juga mengenai SPI ini. Iya sempat ada. Oke membahas tapi beda ya ceritanya ya dengan yang sekarang anak Garuda ini ya. Beda. Kalau di film kita yang pertama memang sempat kita ada film Saya Love You di dulu. Itu menceritakan bagaimana Kojul memulihkan rasa percaya diri kami dan membangun impian-impian kami. Oke. Itu memang masih ceritanya masih belum sampai dengan pencapaian impian kita yang ke Eropa. Kenapa film ini lebih wow gitu untuk ditonton gitu. Karena memang tidak hanya nanti disuguhkan tentang Indonesia tapi juga pemandangan-pemandangan yang cantik di luar negeri pun akan dihadirkan dalam film Anak Garuda. Oke tapi emang benar ya kalau Mas Wayan melihat sendiri memang benar ya anak-anak ini yang masuk ke dalam SPI ini anak-anak yang mungkin krisis kepercayaan diri dan lain sebagainya begitu ya. Iya. Kalau itu memang karena dari awal sih Kak. Dari awal itu waktu pertama kali adik-adik kita masuk SPI ada yang makan aja nangis loh Kak. Karena dia cerita Kak enak ya di sini bisa makan tiga kali. Aku sekarang gak tahu ibuku di rumah itu udah makan apa dulu. Ya ampun. Jadi kayak gitu terus ada juga yang ditinggal di gerbong kereta api dan bahkan ada anak-anak tuh yang masuk ke kamar itu nangis. Cuma karena melihat foto keluarga dan sewaktu ditanya kamu kenapa nangis. Enak ya bisa punya foto bareng sama keluarga. Aku loh gak pernah bisa foto sama keluarga aku. Bahkan seperti itu. Dan bahkan ada anak-anak tuh yang bicara. Buat apa sih Kak kita berjuang dalam hidup ini. Oh kita sudah gak punya siapa-siapa lagi. Oke. Di sini wah ini nih. Akhirnya dengan kehadirannya Kojul itu. Kojul memberikan kami itu warna bahwa ya Tuhan tuh menghadirkan kamu ke dunia ini. Gak mungkin iseng. Pasti ada tujuan yang begitu ya. Tuhan pasti punya tujuan. Tuhan pasti punya rencana yang besar. Oke oke. Aduh saya jadi merinding loh dengernya. Harus kesana Kak. Iya harus kesana ya. Waktu loh harus mampir. Ke Batu ya. Karena sekarang Malang dan Batu tuh macet sekali mas. Apalagi weekend gitu ya. Oke. Ya itu tadi ceritanya tentang SPI. Nah Cak Rambo ada pertanyaan gak nih? Apa caramu kok udah ketawa aja? Pertanyaannya apa? Pak gue ini mau nanya sama Iqbal. Oh iya kenapa Iqbal? Setelah syuting. Syuting film ini kan. Kan sekolah di SPI ini. Pengen nyoba bisnis. Apa tetap jadi aktor. Hmm gitu. Kalau untuk nyoba bisnis sih ada ketertarikan untuk mencoba. Terjun ke dunia bisnis. Cuman kan masih tetap bisa fokus ke dunia aktornya gitu. Oh dunia aktornya. Iya. Jadi koh julia sendiri udah ngasih izin. Soal misalkan kamu ada film. Kamu udah dapet tawaran. Gapapa kamu kesana dulu. Eh kamu ngapa gak denger? Gak denger. Maaf ini agak mudah. Agak mudah. Gak denger. Jadi kalau koh julia sendiri ngijinin. Kalau misalkan aku dapet job atau kerjaan film. Gapapa kamu ikut aja dulu kerjaannya. Selesai itu kamu balik lagi fokus lagi ke kerjaanmu disini gitu. Oh bilang sama koh julia saya juga kosong kok jawa. Boleh dia casting dulu gak apa-apa lu putri. Oh gitu mau jadi aktor juga. Oh jadi tukang sapu-sapu kan lumayan. Oh gitu ya boleh ngomongin ikbal kasihan. Dia mau jadi tukang sapu-sapu. Bagian sunman digelundung-gelundungin juga gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Dia bagian ketabrak-ketabrak juga. Karena ada tuh kan film-film yang tiba-tiba ketabrak. Terus bukannya malah pinggir malah. Gitu kan. Yang bagian itu mau. Jangan pun nanti abu-abu semua. Atau yang bagian tukang sayur terus disepak-sepak gitu mau ya. Iya gak apa-apa. Tapi suka ya dunia peran ya memang ya ikbal. Dari kapan? Dari SD kelas 5. Dari kecil ya? Iya dari. Oh sekarang udah besar soalnya ikbal. Oke tapi yang sudah dilakukan ikbal lagi untuk bisa mencapai tujuannya. Untuk bisa menjadi aktor apa ini ikbal? Yang ikbal udah lakukan adalah beberapa pengorbanan ikbal itu ikbal ninggalin keluarga di NTT. Dari NTT ya ikbal ya? Dari mana? Dari kedegokan ND Flores. Oh ND. Iya. Aku pernah lho ke ND. Karena soalnya dulu dimau merek. Oh mau merek. Jadi sempat jalan-jalan ke ND lewat ND. Ya ampun. Eh tapi cakep lho ikbal ya. Iya. Dari NDT lho ya. Salah satu scene yang bikin kamu berkesan itu yang mana? Di film. Di film ini? Di film ini. Yang paling bikin aku berkesan itu adalah. Ada banyak cuman aku lebih berkesan itu ketika mereka sampai ke Paris. Oh. Ada banyak level. Misalnya mereka belum nyuruh. Terharu banget. Terharu banget ya. Terharu banget. Terharu banget. Langis dong. Hahaha. Selalu deh kalau bagian cerita yang haru-haru selalu. Terus kasih kasih. Musiknya musik gini ya. Musik-musik gini ya. Musik-musik gitu. Aduh. Oke. Tadi belum selesai ceritanya. Salah satu penguat bandannya adalah meninggalkan keluarga di NDT gitu ya. Jauh lho. Tiket pesawat mahal. Mahal. Itu yang paling berkesan ya terharu. Iya kan dia sekolah di Batu berarti ya. Meninggalkan keluarga di sana gitu. Dan. Aku pernah tuh main-main ke sekolahnya. Oh pernah. Oh pernah loh katanya. Dia pernah event di sana. Oh gitu. Tuh. Oh. Yang di Batu kan mas. Iya. Ada kali-kalinya itu kan. Iya. Iya pernah dua kali aku disitu. Oh serius. Mereka drama trekkel. Iya. Iya bener-bener. Drama trekkel. Trekkel. Itu ada tempat podium-podiumnya ya kan. Iya. Iya hotelnya di depan. Oh gitu. Aku pernah dua kali disitu. Oh. Iya. Iya anak itu ramah-ramah tau. Iya. Oh iya. Friendly banget bu pokoknya kita kayak. Duh. Baik banget loh anak-anaknya. Oh iya udah pernah main-main kesana ya. Dua kali aku. Iya bener kan. Tadi mau nyelak kirain tiga. Ya dari tadi tuh dia udah ngomong. Pernah kayaknya pernah kesana katanya gitu. Gimana sekolahnya? Seru ya? Seru ya? Ada jualan-jualannya ya mas ya? Pesat oleh-olehnya. Oh gitu. Tahun berapa tuh? 2017. Ada yang berubah gak sekarang 2019? Ya 2018 kayaknya. Oh barusan lah ya berarti ya. Oh oke. Ya nanti main-main disana lagi ya. Kita suruh main-main kesana. Cuman belum nginep disitu. Oh mau minta maksudnya. Siap-siap. Oh bisa banget tipis-tipis ngomongnya ya. Kayak gitu ya. Ada food courtnya juga loh bu. Oh iya. Jadi itu sebenernya sekolah apa? Iya aku kira itu tempat. Aku gak kepikiran kalo itu sekolah sebenernya. Oh oke. Tapi tempat-tempat itu dikelola oleh anak-anak dari SPI gitu mas? Ya ada kabun-kebunnya. Ada perkebunannya. Oh ada perkebunannya juga. Oh iya 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 iya. Penginapan nih ya. Penginapannya juga? Iya 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 di depan hotelnya. Iya kan mas ya? Iya ada hotelnya. Di parkiran depan. Oh gitu? Bener kan ya? Iya bener. Eh gak jangka. Oke oke oke. Ya gue pernah main disana. Oke. Nah kali ini juga nih kalo misalnya kita tadi sudah dibahas ya lewat film ini kan banyak sekali sebenernya pesan-pesan yang ingin disampaikan. Nah kalo misalnya Mas Wayan sendiri ini alumni yang pertama ini ceritanya sejarah lah begitu ya saksi sejarah gitu ya. Nah ada yang berubah gak dari Wayan yang dulu dan sekarang? Pembuktian apa gitu yang sudah dicapai? Yang jelas berubah udah semakin tua sih. Itu udah pasti. Iya udah pasti ya kalo umur udah gak di ngomongin lagi ya. Udah gak di ngomongin lagi ya. Cuman kalo sekarang sih apa ya. Sebenernya kita karena semakin banyak hal yang ingin kita bangun kan Kak. Ini di SPI gitu. Jadi yang lebih berubah ya semangat kita saat ini tuh malah semakin menjadi lebih besar gitu. Karena ya ya sekarang ini kita sudah gak cuma sekedar dulu itu kita cuma punya bisnis. Gak cuma kita hanya untuk hidup kita aja. Tapi hari ini tuh kita sudah punya milik bisnis sebesar itu. Saya sendiri masih inget sekali Kojul itu selalu berpesan sama saya dan adik-adik saya. Beliau selalu bilang, Wayan saya tuh sudah pasti duluan mati ketimbang kamu. Saya kepengen suatu hari kelam walaupun nanti saat saya udah gak ada lagi. Saya kepengen bisnis ini harus tetep bisa berjalan. Bisnis ini harus tetep bisa apa namanya bisa menghidupi anak-adik yang ada di sekolah SPI. Jadi semakin lama itu wah ini semakin lama nih kita nih harus punya responsibility yang semakin besar nih gitu. Karena memang benar bahwa disitu sekarang ada 300 anak kak yang sekolah semuanya free loh. Mulai dari makan, tempat tinggal, baju, sepatu, biaya sekolah semuanya free. Bahkan termasuk dengan trip-trip keluar negeri pun itu semua di support oleh SPI. Oke oke. Nah jadi yang berubah ya secara responsibility aja sih. Oke oke. Dan juga memang ini adalah sesuatu yang memang harus diteruskan ya. Harus diteruskan benar. Betul. Dan benar kata-katanya ko Julie tadi ya bahwa memang harus ada yang meneruskan gitu. Hal-hal baik ini untuk tahun-tahun berikutnya begitu. Oke. Dan juga nanti kita akan ada wakil kepala sekolah ya. Dari SPI juga yang hadir di sini nanti kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Halo Cak Rambut tadi sudah main-main kesana. Tapi gak ketemu Mas Wayan ya. Jarang pasti. Karena saya kan di marketing. Pasti ketemu ya? Seringnya di luar kota. Oh aku inget Mas Wayan yang waktunya ngedirect anak-anak kayaknya dari atas. Mas. Waktu pas drama traterikal itu. Oh gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak juga sih. Oh bukan. Oh gak. Oh bisa. Enggak. Itu di sekolahnya bener kan ya Mas ya? Itu di sekolahnya bener kok. Itu di sekolahnya. Oke jadi nanti kita akan ganti ngobrol dengan wakil kepala sekolah ya. Pasti terima kasih Iqbal semangat terus. Ya Iqbal ya. Terima kasih. Sekolahnya semangat. Semoga juga bisa meraih impiannya. Jadi orang tua yang ada di ND sana keluarga di sana juga bahagia. Iya. Kapan terakhir pulang? Terakhir pulang itu kalau gak salah tahun lalu. Oh tahun lalu. Rencana tahun ini? Rencana tahun ini. Tanggal 24. Kenapa pak? Kau nanya-nanya tanggal kok ada apa ya? Iya gak tau. Mau dibeliin tiket. BE loh. Oh kenapa? Belum pernah kan tapi jalan-jalan kesana. Aku mau ikut ah. Bagus loh namanya pantai. Aku ikut ya Iqbal. Di koper aja. Masuk koper. Iya bagus loh di sana itu. Pantai-pantainya. Iya. Laut-lautnya gitu. Aku untuk luar negeri udah sering tapi ke timur belum ya. Sambang banget ya. Pengen aku apain ya. Kira-kira kaca mata aja gak ada kacanya. Iya. Ini yang baru. Luar negeri. Gila. Thank you ya Iqbal. Makanya juga sukses terus. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa nonton filmnya ya. Anak Garuda. Jangan lupa tanggal 16 Januari. Oke. Betul. Bulan depan. Entar lagi. Entar lagi. Eh gak kerasa 2020. Ya sudah kalau begitu ya pemirsa ya. Tapi saya belum pamit. Karena nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama wakil kepala sekolah dari Selamat Pagi Indonesia. Selain saat ini tetap di Cetawalan. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.